Hai Sobatumas, sekarang kembali lagi bersama saya Cak Yuda, sekarang sedang berada di stasiun Gubeng Tambak Sari, Surabaya, guna memberikan informasi terkait perayaan tahun baru. Saat ini saya sedang bersama Kepala Stasiun, Bapak Dedik. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Begini Bapak, saya mau tanya tentang bagaimana kondisi saat ini di stasiun Gubeng. Untuk kondisi saat ini, untuk layanan penumpang di masa angkutan Nataru di kereta api, kita mulai pada tanggal 17 Desember sampai dengan 2 Januari tahun 2022. Jadi selama 22 hari, kita melakukan Pusco untuk melayani penumpang yang akan naik kereta api dari stasiun Surabaya Gubeng. Mekanisme pengamanan seperti protokol kesehatan, terus aplikasi peduli lindungi itu seperti apa di sini, Bapak? Jadi untuk di kereta api sendiri, kita sudah melakukan protokol kesehatan terkait surat edaran nomor 112 ya, persaratan. Jadi mulai tanggal 17 Desember sampai dengan 2 Januari, penumpang yang umurnya 17 tahun ke atas itu diwajibkan, yang pertama adalah wajib vaksin yang kedua. Terus yang kedua, untuk anak usia di bawah 12 tahun itu diwajibkan untuk PCR. Mungkin itu salah satu syarat bagi penumpang kereta api di masa Pusco Nataru. Baik, apakah saat ini, Bapak, ada lonjakan penumpang di stasiun Gubeng ini? Untuk lonjakan sendiri, kalau dibandingkan dengan di tahun 2020, ada peningkatan sekitar 12 persen. Baik, Bapak, saya juga ingin bertanya tentang pelayanan yang ada di stasiun Gubeng ini, khususnya untuk para penumpang kereta api. Untuk layanan di stasiun Gubeng, kita sudah menyiapkan di masa Pusco Nataru ini, jadi kita sudah ada lahan parkir ya untuk penumpang, layanan loket, layanan customer service, juga ada layanan CIC, ruang tunggu bagi para penumpang, dan kita juga menyediakan fasilitas untuk rapid test dan PCR. Dan juga, kita juga menyiapkan untuk petugas kesehatan yang juga melayani vaksin, yang kedua, bagi penumpang yang berada di stasiun Cerabai Gubeng. Sedangkan untuk alur sendiri, alur penumpang yang mau masuk untuk melakukan boarding pass, nanti dapat diketahui bahwa penumpang itu pada saat melakukan proses boarding pass, itu akan dapat diketahui bahwa penumpangnya ini sudah melakukan vaksin atau belum, dan hasil rapid antigennya atau swabnya itu positif atau negatif, juga akan nanti diketahui pada saat penumpang melakukan proses boarding pass. Mungkin demikian. Baik, saya saat ini juga sedang bersama Kolonel Marinir Soeharto sebagai Senior Manager Keamanan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Baik, Bapak. Sekarang saya mau tanya, berapa jumlah anggota yang terlibat di sini, juga unsur-unsur apa saja yang terlibat? Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan selamat sore. Kami selaku Senior Manager Pengamanan yang bertanggung jawab atas keamanan dan keterlipan di wilayah JAUP 8 khususnya. Kebetulan saat ini sekarang ada di Stasiun Gupeng. Untuk pengamanan kami laksanakan secara berkolaborasi dengan eksternal, di mana dari internal kami, kami laksanakan dari JAUP 8 sendiri, ada 250 personil security, kemudian 160 dari Polsuska, ditambah dengan gabungan dari eksternal, yaitu TNI Polri yang ada di wilayah Sampak Sari, Surabaya. Baik, untuk pola pengamanan di Stasiun Gupeng pada masa pandemi seperti ini, seperti apa, Bapak? Sistem pengamanan untuk selama masa pandemi, karena sudah menjadi instruksi Bapak Presiden juga bahwa kita harus memperketat pola pengamanan dalam rangka mengawasi ataupun melayani pelayanan penumpang, khususnya di kereta api, mengamankan pada saat mulai dari check-in boarding, kemudian pelaksanaan vaksin rapid antigen, kemudian kebetulan sekarang sudah ada PCR juga, semuanya di JAUP 8 ini kita kawal dalam rangka untuk melaksanakan pengamanan, khususnya protokol kesehatan. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Sobat Umas, itu saja yang bisa saya sampaikan di Stasiun Gupeng, Tambak Sari, Surabaya. Kami juga menghimbau untuk kepada masyarakat, agar tetap di rumah, jangan berpergian kemana-mana bila tidak ada kementingan. Sekian dari saya, Cak Yuda. Terima kasih. Terima kasih.